Nana Mirdad selamatkan bayi yang terlantar seketika banjir pujian. Banyak yang menyebut aksi wanita cantik tersebut bak hero. Hal inilah yang membuat namartis Indonesia tersebut jadi bahan perbincangan hangat. Aksi heroik ini pertama kali terungkap lewat akun media sosial resmi Nana sendiri at Nana Mirdad underscore. Akan tetapi ia sama sekali tak menganggap bahwa hal tersebut adalah aksi heroik. Menurut postingan yang ia bagikan, ia menganggap aksinya sudah semestinya manusia biasa lakukan. Dalam postingan tersebut, ia juga unggah potret sang bayi selama di rumah sakit. Lewat unggahan Nana Mirdad yang selamatkan bayi tersebut, ia membeberkan bahwa ART berlambat tiga yang menemukannya. ART yang bekerja di rumahnya ini memberinya nama Bella. Nana sendiri mengaku terpukul dan miris melihat orang tua yang tega menelantarkan bayinya sendiri. Apabila tak menginginkannya, pasti ada jalan lain alih-alih membuangnya. Sebelum ke rumah sakit, kondisi bayi Bella ini begitu memprihatinkan. Untungnya, kondisi sekarang sudah jauh lebih baik. Kondisinya sehat dan selamat. Nana Mirdad tak ingin mencari ketenaran karena telah membagikan cerita soal penelantaran bayi tersebut. Ia hanya ingin menyadarkan masyarakat, khususnya wanita atas kesalahan tindakan tersebut. Di sisi lain, ia juga berterima kasih kepada siapa saja yang memberikan doa dan perhatiannya kepada Bella. Ia juga mengajak kepada siapa saja untuk saling menebar kebaikan. Aksi Nana Mirdad yang selamatkan bayi ini banjir pujian dan dukungan dari warganet. Hal tersebut terlihat dilas di postingannya. Sebagian besar warganet menyebut artis ini layak jadi penutan. Warganet juga berterima kasih kepadanya karena perbuatan baik tersebut. Ada juga warganet yang mengaku geram sekaligus prihatin karena ada orang yang tega membuang bayi. Warganet juga merasa hancur hatinya setelah mendengar kabar tersebut. Apalagi ia sudah berjuang sampai 8 tahun namun belum mendapatkan momongan.